Bismillahirrahmanirrahim dalam tafsir al-amsal ini diceritakan bahwa salah satu faktor yang bisa membentuk manusia awamil bina syahsyatul insan setelah azmihi azmi itu motivasi yang kuat jadi kita itu dibentuk oleh keinginan kita, cita-cita kita mimpi kita, jadi yang membentuk itu mimpi kita, kalau mimpinya semakin tinggi, cita-citanya semakin tinggi, maka kita juga akan menjadi semakin tinggi wa irodatihi watasmimihi jadi ada tiga nih azam, irodah, tasmim nah ada lagi katanya yang bisa membentuk manusia yaitu min ahamiha al-jalis wasodik wal muasyir jadi orang yang selalu bersama kita teman kita dan orang yang selalu bergaul dengan kita jadi inilah penting ya jadi kita itu makhluk yang sangat rentan dengan pengaruh kita itu mudah terpengaruh jadi alih-alih kita ini saya misalnya punya kepribadian yang kuat saya tidak akan terpengaruh kita mudah terpengaruh rentan sekali karena manusia itu mudah sekali terkena efek terkena pengaruh asar dia memang suka atau tidak suka atau tidak kita akan terpengaruh jadi kita akan mengambil pemikiran orang ya sifatnya dari teman-teman kita baik teman-teman netizen atau citizen teman di dunia maya dan teman di dunia nyata ketika citizen tidak ada semua jadi netizen apa yang terjadi sekarang kan citizen mulai di alih ya di netizen kan semua jadi dunia kita masyarakat kita adalah masyarakat netizen masyarakat di dunia maya di dunia internet dan internet mungkin akan jadi segalanya ada teori yang mengatakan teori internet everything is internet nah karena itu kenapa misalnya para imam kita memperhatikan la tahkumu ala rojulin bisya'in janganlah kamu menelai seseorang begitu saja menjudge seseorang hata tangduru ilaman yusohibuhu kamu perhatikan ya sahabatnya perhatikan rekannya perhatikan temannya perhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya jadi kalau kita ingin membentuk diri kita pertama harus punya keinginan yang kuat irodah kemudian azam dan yang lain adalah lingkungan kita baik netizen ataupun citizen kalau netizen anda adalah para ilmuwan para ulama para pemikir para penggerak para aktifis maka anda juga akan jadi ulama dan aktifis demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum